Peringatan Hari Suci Nyepi Tahun Barusaka 1943 dilaksanakan masih tetap seperti tahun sebelumnya. Ketua DPRD Kabupaten Tabanan mengatakan, untuk di Kabupaten Tabanan, selain tidak adanya arak-arakan ogoh-ogoh, sehari jelang nyepi, pelaksanaan upacara Melasti juga dilaksanakan sesuai dengan penerapan protokol kesehatan dengan membatasi jumlah warga yang mengikuti upacara tersebut untuk menghindari terjadinya kerumunan. Ia juga menghimbau agar warga tetap dari rumah dan hanya meminta air suci atau tirta dari penghulu desa setempat yang akan digunakan sebagai salah satu sarana upacara serangkaian nyepi. Proses Melasti dan lain sebagainya itu bisa kita sedikit sederhanakan tetapi tidak mengurangi daripada makna penyepian tersebut sehingga kita masyarakat tidak akan berjubel-jubel ada datang ke pantai untuk melasti mengarah ogoh-ogoh dan sebagainya sehingga tidak akan ada gejolak penambahan daripada COVID-19 yang kita harapkan segera bisa turun dari situasi yang zona merah ke zona hijau dan selanjutnya. Untuk menekan penyebaran virus corona di Kabupaten Tabanan, pihaknya juga menghimbau warga untuk mengikuti arahan pemerintah dalam menerapkan protokol kesehatan. Jipayana Putra, Kompas Dewata